Halo Earth, welcome back with me and the Karimun Project, and we are the Earth. Oke guys, nggak seperti biasanya kita ngomongin project mobil nggak di mobil ya, karena ini sekarang gue mau nge-chat, pelek barunya, dengan cara yang tidak proper lah intinya, ini gue udah nggak sabar banget, udah terlalu lama, ini nggak dipasang-pasang peleknya, tapi emang bengkel lagi hektik banget, jadi akhirnya yaudahlah gue turun tangan sendiri aja gitu, jadi ini tadi udah gue poxy-in semua, bannya nggak usah dicabut karena ya dibuang bannya, jadi ya pokoknya ini nggak proper, ini gue tunjukin cara yang nggak proper, dan buat ngebedain, apa sih bedanya lo nge-chat di bengkel sama sendiri gitu, jadi ini gue tuangin aja, Set, set setengah dulu, ini tadi udah di set up semua, pokoknya ini udah di aduk-aduk sama orang tinting kita, gue juga pokoknya itu ada hardener, ada thinner ya, jadi udah aja, ini, ini kelihatan banget unprofesional ya jadi ini masuk dulu belakang gimana sih gini ini masuk ke belakang oke kagak bisa guys yaudah lah gue tahan gini aja oke jadi emang bener-bener gak profesional ya ini masker juga buat jaga-jaga aja jadi ini kita tinggal semprot kita colok ke angin kita colok ke angin oke oke udah kecolok kita tes dulu oke ternyata masih terlalu kencang anginnya kita buka gini kita leker oke jadi kita cat belakangnya dulu buat testing ya ini kalau jelek banget yaudah gue gak jadi oke kita tes ini kecilin anginnya bagaimana sih ini 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 oke guys gue gak ngerti yang mana nih kublek banget oh ada itunya tuh puterannya oke oke siap itu ya oke jadi tadi anginnya kekencangan dan tapi enak sih langsung cepet kecat semua ya ini biar di settingin lagi oke lebih enak siap kita cat lagi oke 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 guys ngecat pelek dengan buru-buru udah beres tadi gue ngecat setengah 2 sekarang jam 2 udah beres semua jadi langsung aja kita ke tukang ban pakein ban yang ini dulu karena gue lagi mesen ban yang baru belum dateng jadi gue udah gak sabar ini karimung ganti pelek harusnya sih keren banget ya jadi yuk kita masukin aja ke mobil terus kita pasang kita langsung ke tempat pelek kita langsung ke tempat pelek kita pasang kalau feeling gue sih nongol ya jadi ini yang belakang bakal bisa keren cuman gue gak tau sih jadi langsung cobain aja deh pokoknya gue udah pernah liat juga di instagram 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 karimung gitu ini pelek nongol dikit sih tapi keren banget sumpah gue gak sabar jadi yuk 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 oke guys kita jalan ke tempat pelek tadi udah gue panasin dulu mobilnya jadi ini sempet 2 minggu diem mobilnya 2 minggu diem kemaren gue sakit terus habis sakit gue kayak motor gue jadi juga nah nanti gue vlog motor kemaren juga udah liat kan vlog motor gue ya gue gak tau sini nih mana duluan nanti yang di upload cuman kalian kayaknya udah gak sabar sama aneh mobil ya iya 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 jadi kayaknya besok kita langsung upload ini aja kak hari kamis harusnya motor kita upload mobil khusus buat kalian ntar gue tutur dulu dulu asik coy dingin jadi menurut kalian apalagi nih selanjutnya setelah pelek ya ini gue tinggal pasang tripping dalem kemarin abis benerin si shift knob udah bener jadi ganti gigi sekarang juga udah enak osnya sih udah lumayan ya abis buat li mobil cuman gila fun banget kayak modif motor tapi di mobil gitu jadi asik banget ya harga ban aja tuh kemaren gue cek cuman 400 ribu loh 1 biji 1 biji 400 ribu 375 sedangkan ban motor ninja gue yang P-Rally tuh depan belakang kemaren eh sama-sama kayak motor ninja tapi ya merknya P-Rally kan kalo kalo ini merknya kemaren tuh Bridgestone ya kalo gak salah pokoknya ban-ban ya buat angkot juga dipake deh hahaha hit the bunch kayaknya ya gue gatau soalnya si gedenya tuh sama cuman emang ukurannya yang susah karena banyaknya buat ring 13 itu buat ring 13 itu banyaknya yang tebel kayak yang di ban belakang ini ban belakang kan ketebelan ya 4-4 nya baru jadinya gitu ini 2 yang gue beli itu baru 2 gue pesen order dari online gitu ya jadi kemarin gue berapa ya gue udah belinya udah ukuran berapa ya kemarin ya gue lupa deh pokoknya nah berhubung nih udah sementara kita cat abu-abu warna signature kita buat warna-warna semi-doff gitu jadi ya gue rada pede sih harusnya sebagus gitu pokoknya ini harus go with the flow aja gitu modifnya jadi kalian komen aja di bawah kira-kira ini sebenernya pelaknya bagusnya warna apa gitu nanti karena ini kita bakal cat ulang lagi pokoknya ini cuman buat konten buat kalian biar kalian yang kemarin udah nanya-nanya karimun ke jawab semua kita apain nih karimun oke jadi mungkin nanti sampai di tempat ban aja gue mau cari tempat ban yang sepi kok bodo amat gue males ngantri jadi mudah-mudahan ada yang sepi ya guys tungguin ya ya udah ya 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 oke guys jadi ini udah beres karimunnya udah ganti pelk keren banget gila jadi udah berubah total ya nih kalian lihat ini pake NK Watanabe keren banget gue seneng banget ini mobil berubah total banget ya jadi yang tadinya tuh kacrut biasa banget ini jadi gila deh oke jadi gimana menurut kalian komennya di bawah kalo gue sih suka warnanya udah pas banget sama warna silvernya tapi kalo kalian ada ide warna lain boleh banget komen ke bawah kira-kira warnanya bagus apa dan mobilnya mungkin next nanti kita mau bikin 2 tone hahaha mantap tapi lebih keren lagi sama nih lampu kemarin udah gue coba pooles luarnya tapi emang masih rada kuning jadi mungkin nanti mau gue bongkar sekalian kita bikin lampunya kayak wagon R deh gitu keren banget pokoknya jadi ini project karimun sudah dilanjutkan sesuai request kalian jadi tungguin aja ini masih banyak banget projectnya cuman sorry banget lama karena ya kita bengkel lagi heknik dan ini project iseng-iseng banget jadi ya sudah lah pokoknya ini gila ini pokoknya step yang paling gue suka ganti pelek karena tuh pelek segalanya buat mobil jadi pokoknya kalian kepo-kepo langsung aja cek semuanya ada sebelum-sebelumnya jangan lupa kita punya 7 instagram link ada disini jangan lupa juga subscribe dan komen dan earth industry udah keluarin baju lagi langsung di cek aja guys jadi ini udah panas banget mobil udah peres mudah-mudahan kalian suka juga tadi gue udah yang ngerjainnya juga jadi kalian gak bakal bosen dengerin gue bacot doang jadi ya keren banget deh jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys